Intro Pemirsa Franky Balun, delayan asal Kabupaten Rotendau yang selamat saat KM Kuda Laut tenggelam di perairan Australia akhirnya dipulangkan. Kepulangan Franky disambut isyak tanya sekeluarga saat tiba di Bandara DC Saudalai Ba'a. Franky Balun, salah satu dari tiga orang delayan asal Kabupaten Rotendau yang selamat dalam musibah tenggelamnya KM Kuda Laut di perairan Australia akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Franky sempat dirawat di Australia sebelum dipulangkan ke Indonesia berkat kerjasama Duta Besar Indonesia di Australia dan pemerintah Provinsi NTT. Saat tiba di Bandara DC Saudalai Ba'a, Franky disambut isyak tangi sebahagia dari keluarkannya. Selain itu saat diantar ke kampung halamannya untuk diserahkan ke pihak keluarga, dirinya juga disambut dengan isyak tangis dan ritual adat oleh pihak keluarga. Keluarga pun menyampaikan terbakasi kepada pemerintah Australia, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah Kabupaten Rotendau dalam hal ini didas kelautan dan perikanan yang telah memfasilitasi kepulangan Franky. Kepimpinan dan pernyataan pula saudara kekasih kita, adriki balu, telah kembali di tengah-tengah kita, keluarga dan juga pemerintah desa dengan selamat. Dan ucapan terima kasih kedua yang ingin kami sampaikan juga kepada pihak pemerintah dalam hal ini ketahan besar negara Australia, yang telah melakukan kepulian, kemanusiaan antara penyelamatkan ketiga kapal di Melkigiri, Arbul Kanuk, dan juga saudara kekasih kita diriki, yang hari ini dipulangkan dan tiba dengan selamat dan telah diterima oleh pihak pemerintah dalam hal ini, Kepatur Rotendau yang akan diberkiri oleh pihak dinas berikanan dan kelautan dan mencari ketahuan kita bersama bahwa telah diserahkan kepada pemerintah desa dan juga diterima oleh pihak keluarga yang melihatlah Bapak Jeff Menda di airport tadi. Diberitakan sebelumnya 12 ABK tenggelam bersama KM Kedalaut di perairan Australia tanggal 13 Maret 2022. Dalam peristiwa ini tiga orang berhasil diselamatkan pihak Australia, sementara sembilan orang dinyatakan hilang.